Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batik dan pekalongan merupakan dua hal yang saling berkaitan Bahkan kota yang berasal dari Jawa Tengah itu diculuki World City of Batik Karena paling jago untuk menyukuhkan batik-batik ciamik yang khas dari pekalongan Saking kentalnya aroma batik di sana Baik pembatik muda dan tua, lelaki dan perempuan Setiap hari bergelut dengan aroma lilin Dan pewarna menghasilkan helai demi helai kain batik Pusat perbelanjaan batik juga terbesar di kota itu Mulai dari berbentuk helai kain hingga pakaian jadi Dengan variasi dan harga yang berbeda-beda Ciri khas batik pekalongan dalam hal tertentu Cukup berbeda dengan batik dari darah lain di Indonesia Motif dan corak batik pekalongan Tersifat tidak kaku dan dinamis Fleksibilitas ini dipengaruhi oleh geografis pekalongan Yang berada di pesisir dan para pendatang Lihat saja corak bunga dan naga yang dipengaruhi oleh Belanda dan Tiongkok Kendati begitu, motif bunga sudah menjadi ciri khas batik pekalongan Ukuran bunganya pun lebih kecil-kecil dibanding dengan daerah lain Ciri khas batik pekalongan lainnya yaitu Pola isian yang berupa titik-titik Pola ini biasanya disebut cecek-cecek Dan dilengkapi dengan garis lurus atau melengkung Meralih ke warna Bahan dasar warna kain batik pekalongan Berasal dari tumbuhan soga Yang direbus dan dicampur dengan bahan lain Sesuai kebutuhan warna Pekalongan sebagai kota penghasil batik Tak heran banyak karya batik dari sana Yang mendunia dengan corak dan ragam yang berbeda-beda Berikut daftar corak batik pekalongan yang mendunia Di daftar yang pertama adalah corak semen Corak ini sama dengan motif klasik semen dari daerah lain Seperti Yogyakarta dan Solo Di dalam motif semen terdapat gambar tumbuhan dan Garuda Pada corak ini juga isianya berupa garis-garis Yang kedua, corak jelam perang Konon, motif ini dikembangkan oleh salah satu pembatik yang berasal dari tanah Arab Hal ini karena orang Arab yang beragama Islam tidak mau motif yang bernuansa makhluk hidup Misalnya, binatang ataupun burung Mereka lebih suka ragam yang berbentuk geometris Namun, ada juga yang membantah pendapat ini Dengan berdalik bahwa corak jelam perang berasal dari Hindu Siwa Motif corak batik pekalongan yang terakhir adalah corak parang Corak parang merupakan salah satu motif tertua di Indonesia Kata parang berasal dari pereng yang berarti lereng Motif parang memiliki garis menurun secara diagonal Umumnya memiliki warna hitam, coklat, dan putih Strukturnya menyerupai huruf S yang saling berkesinambungan Corak parang lebih sering ditemukan pada pakaian pegawai negeri sipil Khususnya guru Itulah daftar corak batik pekalongan yang mendunia Yang bisa kami rangkum Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya Untuk pemberitahuan video-video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!